Pemirsa, KPU Kota Pontianak kemarin menggelar rapat pleno penyampaian hasil penelitian syarat pencalonan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pontianak 2018. Pemirsa, KPU Kota Pontianak melaksanakan rapat pleno menyampaikan hasil penelitian syarat pencalonan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pontianak 2018. Laporan ini langsung ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Pontianak dan bakal pasangan calon atau ketua tim. Hasil penelitian ini juga disampaikan kepada Panwaslu Kota Pontianak. Ada sebagian untuk diperbaiki, sebagiannya sudah lengkap. Yang ada diperbaiki, misalnya laporan harta kekayaan, lalu laporan pajak lima tahun terakhir, mungkin ada kurang yang satu tahun, di tahun 2017 perlu dilengkapi. Yang lain-lainnya juga ada, tapi saya pandang insya Allah tanggal 18, 19, 20, penyerahan hasil perbaikan itu kepada kami oleh bakal pasangan calon bisa mereka penuhi. Kita dengar tadi dari penjelasan dari KPU bahwa semua calon itu memenuhi syarat untuk memimpin kota Pontianak lima tahun depan. Artinya tidak ada kendala sama sekali. Walaupun kalau ada itu darah tinggi, itu saja kan. Baling larang makan ini, makan itu, postrol, paling itu saja. Baling itu artinya kita semua mengontrol pola makan. Tapi pada umumnya semua calon itu memenuhi syarat. Penyampaian hasil penelitian persyaratan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Pontianak 2018 diterima dengan baik oleh keempat bakal pasangan calon yang akan bertarung. Dari Pontianak, Badlian Pasore melaporkan.